Rumah Gadang Minang Kabau mempunyai nilai yang sangat penting bagi masyarakat Minang yang ada di perantauan, khususnya di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan pengurus Gebu Minang Jawa Timur, Sahlan Aswar, saat berkunjung ke anjungan Rumah Gadang Minang Kabau di Taman Mini Indonesia Indai Jakarta minggu kemarin. Rumah Gadang adalah salah satu rumah adat kebanggaan masyarakat Minang yang mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri. Selain di Jawa Timur, Rumah Gadang Minang Kabau bisa dijumpai di anjungan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, namun di sini juga dilengkapi berbagai situs dari Sumatera Barat. Pada kunjungan kali ini, pengurus Gebu Minang Jatim akan berkolaborasi dengan pihak pengurus anjungan Rumah Gadang Taman Mini Indonesia Indah terkait keberadaan dan kelengkapan Rumah Gadang Minang Kabau yang ada di Jawa Timur. Di sisi lain, Surau Gadang yang ada di Rumah Gadang Minang Kabau Jatim sudah menyerupai Surau Gadang yang ada di Rumah Gadang Taman Mini Jakarta. Untuk menarik perhatian masyarakat terhadap keberadaan Rumah Gadang ini, juga dibangun kuliner khas Minang yang ada di Sumbar seperti di lingkungan Rumah Gadang Taman Mini Indonesia Indah. Kunjungan kali ini juga diikuti Ketua DPD Gebu Minang Surabaya, Sahardi, dan DPD Gebu Minang Sidoarjo, Zulfi Satria. Rumah Gadang memang di Jawa Timur kita juga ada, di Taman Mini di anjungan bagian Sumatera Warat juga ada, namun ada beberapa hal yang berbeda ya. Kalau kita di Jawa Timur, sifatnya baru tempat kumpul, tempat nongkrong, tempat diskusi, dan tempat kegiatan, serta acara-acara adat tentatif. Kalau di Taman Mini kita lihat memang alat-alat sudah lengkap, peralatan kesenian dan budaya yang ditampilkan sudah sangat lengkap. Membira ya, begitu senang karena kita bisa menyaksikan tidak hanya Rumah Gadangnya, tapi juga ada atribut-atribut budaya yang begitu kaya, yang mewakili berbagai daerah. Misalnya ada pakaian adat, ada alat musik, ada hasil-hasil kerajinan, berkakasan digunakan sehari-hari, dan lain sebagainya. Nah, itu sesuatu bentuk pengenalan budaya yang sangat bagus bagi orang Indonesia, karena yang hadir di sini, di Rumah Gadang Taman Mini ini, tidak hanya orang Minang, tapi juga ada orang dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Sementara itu diharapkan dengan adanya bantuan budaya Minang ini dapat lebih mengenalkan budaya Minang-Kabau kepada masyarakat luas, khususnya generasi Minang-Kabau yang ada di perantauan. Terima kasih.